Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sardepi Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Baiklah pada kesempatan ini saya akan menjawab soal UTS dari Desen Pengampu Bapak Iham Zulfahmi MSI Mata Kuliah Pengolahan Sumber Daya Pesisir Baiklah soal pertama yaitu jelaskan komponen-komponen yang perlu diperhatikan agar sebuah data dapat dikatakan dengan baik itu jawabannya terdapat lima komponen yang harus diperhatikan agar sebuah data dapat dikelompokkan sebagai data yang baik yaitu satu objektif bahwa data tersebut harus sesuai keadaan yang sebenarnya kedua ada representatif yaitu mewakili mayoritas objek yang diamati atau diteliti tiga kekinian yaitu data yang dapat dikunakan bukanlah data yang sudah kaduarsa yang empat relapan yang mana data yang dikumpulkan memiliki ikatan dengan masalah yang dipecahkan dengan masalah yang dipecahkan dan yang kelima yaitu memiliki simpangan baku atau standar deviasi yang kecil soal nomor dua yaitu faktor apa saja yang menyebabkan kurang berhasilnya pemberdayaan masyarakat pesisir selama ini adapun faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya pemberdayaan masyarakat pesisir itu yaitu pengaruh kultural dipandang yang mana sebagai salah satu penyebab masih tingginya angka kemiskinan nelayan maka disamping pengaruh kebijakan struktural dan faktor alamnya nah pengaruh ini umumnya disebabkan oleh faktor budaya seperti kurangnya kepedulian dan rendahnya etos kewirausaan serta masih tingginya penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan adapun rendahnya etos kewirausaan masyarakat perikanan terlihat dengan masih minimnya diversifikasi produk olahan perikanan ditambah teknik pemasaran yang belum cukup adaptif adapun gaya hidup yang boros juga menjadi aspek tambahan yang menjadikan kondisi perekonomian menjadi semakin terjepit lebih lagi apabila tumpuan perekonomian hanya terbatas pada usaha tangkapan yang sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan musim soal yang ketiga yaitu faktor apa saja faktor apa yang perlu diperhatikan agar pemberdayaan masyarakat nelayan dapat menunjukkan hasil yang need adapun faktornya yaitu satu pemberdayaan yang mana sebaiknya diawali dengan proses observasi yang tidak hanya berbekal data-data analitik saja melainkan juga dipadukan dengan kemampuan menghasilkan gambaran intuitif profil masyarakat yang akan diperdayakan jadi proses observasi tersebut diharapkan menghasilkan sudut pandang objektif mengenai keperluan objek pemberdayaan yang sebenarnya yang kedua ada proses pendamping pendampingan masyarakat yang mana diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian bukan ketergantungan terhadap pihak pemberdaya selain itu strategi komunikasi di dalam proses pemberdayaan seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang persuasif yang ketiga pemberdaya diharapkan menjadi simpul untuk menjejaringkan masyarakat yang diperdayakan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya hal ini tentunya akan mempermudah proses pemberdayaan dengan melibatkan multi keahlian sehingga menghasilkan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi baiklah soal yang keempat yaitu sebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang mana peranan pemuda Indonesia dalam mesejahterakan nelayan dapat dilakukan diantaranya dengan empat cara yang mana cara pertama yaitu pemuda sebagai penyampai kebijakan pemerintah kepada masyarakat nelayan ada pun peranan kedua yang mana pemuda Indonesia dalam mesejahterakan nelayan adalah dengan menjadi penyampai aspirasi nelayan kepada pemerintah kesengajaan komunikasi yang terjadi antara nelayan dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan telah menimbulkan beberapa persoalan yang mana kurangnya sarana dan prasarana penunjang di pelabuhan efeknya dari naiknya harga bahan bakar minyak terhadap kehidupan nelayan ada pun peranan ketiga yang itu dapat dilakukan adalah dengan terus berinovasi dan berkreasi menciptakan produk baru bernilai ekonomis yang berasal dari laut ada pun peran keempat yaitu dengan ikut menjaga lingkungan kelautan Indonesia yang mana upaya menjaga lingkungan ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga lingkungan laut apa keuntungan konsep ekowisata dari segi ekologi ekonomi dan budaya untungan ekowisata yaitu sebagai dapat menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya dan juga melindungi keanekaraman hayati menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang mendukung sistem kehidupan padahal secara ekonomi juga ekowisata itu berkembang sebagai salah satu para wisata yang alternatif yang mana diartikan sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara melakukan konservasi lingkungan mungkin cukup sekian dari saya lebih dan kurang sayang maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh